Halo teman-teman hebore, berjumpa lagi pada video saya Kita sebagai penghobi tanaman yang memiliki lahan hanya sekitar 10-20 meter Seringkali dihadapkan kebingungan berapa sih dosis dolomit yang dibutuhkan untuk area pekarangan kita Setelah tahu berapa pH dari tanah kita, kita tinggal menghitung saja Nah, supaya tidak bingung, maka saya membuat video ini Pertama-tama kita lakukan pengukuran terhadap tanahnya Yaitu dengan menggunakan pH meter, kita set pada posisi pH Pada bagian ini ya, yang tulisan pH Kemudian kita tancapkan ke dalam tanah Setelah keluar hasilnya, kita catat ya Contohnya, didapatkan pH-nya adalah 5 ya Ini adalah pH Ini adalah hasil perhitungannya ya Ini perhitungan Kemudian kita tentukan target pH yang akan kita naikkan Contoh disini adalah 6,5 ya Untuk pH yang akan kita naikkan Ini adalah target Saya memiliki catatan tentang dosis penggunaan dolomit untuk per hektarnya Contoh disini adalah untuk menaikkan pH 0,5 Membutuhkan 2,08 ton untuk dolomit Kemudian untuk naikkan 1 pH Ini membutuhkan 3,66 ton Untuk menaikkan 1,5 pH Kita membutuhkan 5,23 ton Kemudian untuk 2 pH kita membutuhkan 6,83 ton Berapakah kalau misalkan area rumah kita cuma 10 atau 20 meter persegi? Nah gitu, kita akan hitung ya Jadi dosis yang tadi itu untuk ukuran 1 hektare ya Atau 10.000 meter persegi Berapakah dosis dolomit untuk 1 meter persegi? Mari kita hitung dengan kenaikan 1 pH ya 1 pH disini tadi sudah kita ketahui bahwa membutuhkan 3,66 ton Ini untuk per hektare ya Berarti kalau misalkan per meter persegi Itu membutuhkan 3,660 kilo Dibagi 10.000 Ini berarti membutuhkan 0,366 kilo ya Atau kita tulis saja 0,4 kilo Pembulatannya Jadi lebih mudah lagi dalam mengingatnya Per meter persegi Jadi kalau teman-teman beli dolomit yang ukuran 1 kilo seperti ini Kalau misalkan luasan dari area yang teman-teman tanam itu adalah 10 meter Berarti ya membutuhkan 4 kilogram dolomit Saya kasih contoh satu lagi ya Dan ini mungkin sering terjadi ke saya Kenaikan pH-nya adalah 1,5 pH ya Ini biasanya kejadiannya adalah Yang sebelumnya itu 5 pH-nya Terus dia kita mau naikkan jadi 6,5 pH-nya Berarti butuh kenaikan 1,5 pH-nya Di sini sudah ada dosisnya Kalau mau naikkan 1,5 pH Per hektare itu membutuhkan 5,23 ton 5,23 ton per hektare Berarti per meter persegi itu kita membutuhkan 5,230 kilo Dibagi 10.000 ya Ini sama dengan membutuhkan 0,523 kilo Atau ini kita buratkan aja ya Ke 0,5 kilo Per meter persegi Artinya dengan 1 kilogram dolomit yang kita punya ini Itu hanya bisa untuk 2 meter persegi Cara penggunaannya cukup mudah ya Itu dengan kita taburkan aja Atau bisa juga dicampur dengan air Kemudian kita basahi seluruh media tanam Yang akan kita naikkan pH-nya Nah terus kalau misalkan kita ngasihnya berlebihan Apakah boleh? Jawaban saya sih menurut saya adalah Boleh ya Karena memang untuk range dari pH itu Sebenarnya nggak kaku ya Misalnya kita setelah mengetahui bahwa Yang dibutuhkan 6,5 itu Sebenarnya itu cuma range Karena tanaman itu punya range juga Misalnya dia range-nya dari range 6 Sampai misalnya 6,8 Jadi itu tidak ada ketentuan yang baku Harus pas misalnya ke angka 6,5 pH Misalnya kita mau naikkan jadi 6,8 juga tidak mengapa Jadi begitu ya teman-teman Saya sering banget mendapatkan pertanyaan Kira-kira penggunaan dolomit itu Dilakukan berulang itu setiap berapa lah masih Nah itu adalah tergantung dari situasi dan kondisinya Nah kalau misalkan sering hujan itu Akan terjadi asam Makanya akan lebih sering kita melakukan penaburan dolomit Pada musim-musim hujan Kalau di musim panas sih biasanya pH-nya lebih stabil ya Terkecuali kamu melakukan pemberian pupuk organik Pada musim panas Itu juga akan mempengaruhi turunnya pH Ya karena pupuk organik itu dapat menurunkan pH Jadi langkah yang paling efektif yang dilakukan adalah Kita melakukan pengukuran menggunakan pH meter ini Secara berkali ya misalkan setiap satu minggu sekali Kita lihat tuh kalau misalkan itu ada penurunan baru diberikan dolomit Kalau misalkan tidak terjadi penurunan Atau mungkin dalam rang standar Misalnya masih di rang 6 atau 6.5 Yaudah nggak usah diberikan dolomit Terima kasih atas perhatiannya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh